Halo Busimulator Mania kembali lagi di channel Blee Gaming Lator Bagaimana kemarin kalian sudah kena prank Kita kemarin dapat info ya update Kita langsung saja download ya Langsung kita masuk ke playstore cari busit Langsung kita download langsung ya Tapi kalau kalian perhatikan ya Munculnya busit kembali di playstore itu sebenarnya Ya seperti yang saya bilang kemarin Sedang terjadi pembaruan ya Itu kemungkinannya ternyata benar kan Dan ternyata kembali lagi Sesuai dengan apa ya Ya perkiraan ya Prediksi bukan prediksi sih Lebih tepatnya perkiraan ya Kalau busit itu bakalan kembali lagi Bisa kalian lihat tuh di Apa last update nya aja September 18 Ya 2019 Langsung aja ya Kita play versinya masih sama 3.2 Ya kalian bisa lihat disini Ya dashboard nya masih sama Ya belum ada tambahan ya Yang kemarin Oke Langsung aja kita tes ya Oke sebentar Kita lihat dulu map nya Map nya juga tidak ada perubahan Masih sama Kalian bisa lihat ya Masih sama persis Tidak ada perubahan ya Tidak ada perubahan Oke Ya Langsung saja kita Play ya Kita lanjutkan Karir yang kemarin ya Kita lanjutkan nariknya yang kemarin Oke guys Kita lanjutkan yang kemarin Masih pakai livery yang sama Buatan belah-belah ya PO Haryanto Masih sama ya 0.99 ya Terus Kita ini Masih Menuju arah Surabaya ini Kita melewati Jalur berbukit ini ya Kita melewati jalur berbukit Bagaimana menurut kalian guys Tentang Masa depan ya Masa depan busit ya Yang kemarin Yang sudah saya bahas kemarin Masih ya Masih cerah ya Ternyata Sesuai Ya Berdasarkan data Busit masih banyak Peminatnya Dilihat dari Retensi Dan Masih banyak ya Banyak faktornya Banyak faktornya Kalau Aduh Disundul kita guys Kita Masih banyak ya Faktor Kenapa busit itu Masih populer ya Game yang sangat populer Terutama Bagi Di kalangan Bus simulator ya Pemain bus simulator Masih Sangat Menjadi Masih menjadi Trending lah ya Oke Alasan yang Pertama Pastinya adalah Game ini adalah Buatan Anak Indonesia Kedua Mapnya Map Indonesia Ketiga POnya PO Indonesia Oke Aduh Senggol ya Ups Orleng Supirnya Orleng Seperti biasa Kalau jalan Pegunungan Susah banget Untuk dikendalikan Kalau Kalian Tidak Tenang Disini Kalian akan Sering banget Bablas Pasti Bagaimana Menurut kalian Guys Kalau Bus itu Di open source Supaya Tim Tima Leo Bekerja Lebih Gampang Ya Dalam Tanda kutip Lebih mudah Dalam Mengkoordinir Tapi Kita Tidak tahu Apakah Memang Sudah Open source Apa Belum Kalau Menurut Perkiraan Saya Pastinya Sudah Di open source Ya Open source Dalam Tanda kutip Ini Dalam Tanda kutip Ya Mereka Kan Bekerja Terpisah Ya Bekerja Terpisah Itu Maksudnya Begini Mereka Tidak Di Satu Ruangan Yang Sama Artinya Bekerja Di Bebagai Tempat Kemungkinan Cara Kerjanya Sama Yaitu Mungkin Ada yang Mengerjakan Coding Di Siapa Yang Mengerjakan Coding Siapa Yang Membuat Visual Kemudian Ditaruh Di Satu Batch Atau Git Kalau Kalian Tahu GitHub Mungkin Menggunakan GitHub Tapi Kalau GitHub Itu Publish Jadi Semacam GitHub Jadi Setelah Kita Coding Kemudian Dipush Dipush Di Upload Bahasa Code Apa Para Programmer Itu Adalah Push Dipush Ditaruh Di Server Tapi Belum Langsung Live Itu Masih Oke Ini Ngebut Masih Di Apa Istilahnya Di Mirror Maksudnya Bukan Di Versi Live Tapi Di Background Masih Di Lokal Istilah Oke Oke Wah Itu Tadi Terjadi Kecelakaan Ya Guys Kecelakaan Jadi Mbak Tadi Nabrak Belakang Terus Dari Depan Ada Truck Sedot WC Oke Jadi Seperti Itu Cara Kerja Open Source Jadi Kemungkinan Seperti Itu Sih Ya Kita Juga Tidak Tau Ke Ekosistem Kerja Di Bus Simulator Indonesia Seperti Apa Ekosistemnya Apakah Ada SOP Apakah Ada Tim Manajemen Apakah Ada Ya Pastinya Kalau Tim Manajemen Pastinya Ada Ya Karena Game Sewakus Ini Saya Yakin Sudah Memiliki Kantor Yang Ya Tidak Usah Bagus Yang Penting Solid Aja Oke Dari Kemarin Kita Itu Apa Ya Sebenarnya Dari Awal Kita Selalu Mendukung Bus Simulator Indonesia Yang Saya Utarakan Selama Ini Itu Ya Kita Tetap Ya Walaupun Apapun Yang Terjadi Kita Tetap Ngeblong Aja Tetap Narik Ya Di Selah Kerja Ya Seperti Sekarang Ini Di Selah Kerja Narik Kita Cari Setoran Aja Ini Ya Karena Sudah Hobi Ya Kalau Udah Hobi Itu Beda Pastinya Kalau Udah Hobi Tidak Lagi Terpaksa Tergesa Kita Fun Fun Aja Enjoy Aja Main Bus Simulator Indonesia Kita Juga Tidak Mencari Apa Apa Disini Ya Kita Menikmati Game Ini Saya Saya Rasa Kalian Yang Nonton Video Ini Terutama Buat Kalian Yang Nonton Sampai Menit Ini Saya Yakin Kalian Pemikiran Yang Sama Yaitu Kita Enjoy Aja Sampai Oke Oke Pepet Aduh Aduh Nyinggol Ya Dikit Susah Sekali Kalau Di Tikungan Seperti Ini Emang Susah Digendalikan Nah Kalau Kalian Perhatikan Setelah Kemarin Update Tuh Kan Baliho Sudah Ada Iklan Lagi Artinya Ya Welcome Back Iklan Sudah Tayang Terus Ya Dapur Ngebul Lagilah Ini Istilahnya Oke Awas Ya Hampir Aja Kita Nabrak Tiang Sekarang Dari Mana Mereka Mendapat Penghasilan Kalau Bukan Dari Iklan Jadi Kita Harus Menghargai Itu Sebab Kita Memainkan Game Ini Ya Download Gratis Tis Ya Kalau Ada Game Sebelah Itu Ya Ada Banyak Sekali Game Yang Berbayar Jadi Kalau Kita Enggak Punya Duit Buat Beli Game Ya Kita Enggak Bisa Mainin Ya Sesuai Dengan Data Saya Tidak Prediksi Saya Tidak Bisa Melihat Masa Depan Seperti Kemarin Ada Yang Komen Emang Kamu Bisa Lihat Masa Depan Saya Tidak Melihat Masa Depannya Saya Menganalisa Data Terima Kemarin Tiga Tiga Hari Tiga Hari Yang Lalu Sebelum Pre-lilis Itu Muncul Bus Simulator Indonesia Mengalami Penurunan Seperti Kalau Kalian Tidak Percaya Kalian Bisa Tonton Video Saya Ya Tiga Atau Empat Hari Yang Lalu Saya Luka Itu Kalian Bisa Tonton Di Playlist Narik Saya Disananya Sudah Mengatakan Besit Waktu Itu Sedang Mengalami Penurunan Saya Rasa Semua Memiliki Data Itu Termasuk Tima Leo Memiliki Data Itu Sehingga Mereka Membuat Pre-release Langsung Begitu Pre-release Muncul Boom Langsung Jadi Trending Kembali Langsung Melajit Videonya Langsung Naik Kita Tidak Cukup Sekian Dari Saya Terima Kasih Sudah Nonton Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Dukung Terus Kita Untuk Mengabarkan Informasi Tentang Bus Simulator Indonesia